Terima kasih. Terima kasih. Kita telusuri tadi, poin pentingnya adalah Bapak Wohui Chen ini tidak ada, dengan NIC ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu. Jadi terkait dengan misalnya KTP tersebut kemudian ada dalam DPT, sudah dilakukan penelusuran terkait dengan NIC tersebut atas nama Pak Bahar. Dan data NIC tersebut bersumber dari DP4 Pilkada Serentak 2018. Kemudian, poin pentingnya dari peristiwa ini, dengan adanya kekhawatiran publik bahwa warga negara asing masuk dalam DPT, KPU segera berkoordinasi dengan Duk Capil, Jemen Dagri. KPU akan meminta data by name by address warga negara asing yang memiliki KTP elektronik. Kemudian, KPU akan melakukan sinkronisasi data DPT, apakah ditemukan atau tidak. Dan itu akan segera kami lakukan. NIC tersebut itu atas nama Pak Bahar, dengan NIC yang sama, berdasarkan data DP4. Tapi di KTP elektroniknya Pak Bahar, ada satu angka berbeda. Jadi, angkanya setelah di...